Sementara itu sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brikjen Dedy Prasetyo memastikan bendera yang dibakar tiga oknum panser merupakan bendera HTI. Hal tersebut didapat dari fakta-fakta hukum dari insiden Senin lalu yang mengarah pada kepemilikan bendera HTI, diantaranya dokumen-dokumen dan foto yang tersebar di media. Menyebutkan, ya dari dokumen-dokumen foto ajalah di media sosial yang bisa dilihat. kantor, pusat, tewan sebelum dia diubarkan, bendera itu kan dipakai simbol sama mereka. Bendera itu, dalam segala macam aktivitas kegiatannya mereka selalu memakai simbol itu. Kita tidak ada guna-gunaku, ya itu bendera HTI.